Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita ingin informasi berikutnya ratusan nelayan yang ada di sepanjang pesisir pantai kota Bengkulu, provinsi Bengkulu, sudah hampir sepekan tidak berani turun melaut akibat gelombang tinggi yang melanda perairan laut Bengkulu. Gelombang tinggi yang terjadi di perairan laut Bengkulu ini disebabkan adanya gangguan di wilayah bagian barat, Sumatera, yang mengakibatkan perubahan pola angin yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan laut Bengkulu hingga ke Pulau Enggano dan Samudera Hindia Barat menjadi meningkat. Menurut salah satu nelayan, akibat tidak bisa turun melaut selama sepekan belakangan membuat mereka tidak memiliki penghasilan, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Sedangkan untuk mencari pekerjaan lain, para nelayan ini tidak memiliki kemampuan sehingga hanya melakukan perbaikan kapal-kapal mereka yang rusak akibat terhempas ombak laut yang ada di tepi pantai. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Fatmawati Soekarno, Bengkulu sendiri, telah mengeluarkan peringatan dini waspada gelombang tinggi yang masih akan terjadi di sepanjang perairan laut Bengkulu hingga ke Samudera Hindia Barat selama tiga hari ke depan. Kita beberapa hari ke depan, maksimumnya di 3,5 meter sampai 4 meter dengan kondisi amin 5 hingga 36 km per jam. Itu di perairan mana, Mbak? Itu di wilayah perairan Engganung hingga Samudera Hindia. Untuk wilayah perairan Bengkulu itu maksimumnya di 3 hingga 3,5 meter. Tinggi, kota 2 tinggi, Mbak. Iya, lumayan. Pemirsa, demikianlah headline news. Untuk saat ini, Anda juga dapat menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Dan, pemeriksa, saat lagi newsline akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami. Sudahkah Anda memiliki peran?